Lain datang dari sebuah bus yang mengangkut calon jemaah umroh terguling di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Polisi menyebut sopir diduga hilang kendali saat akan menyalip kendaraan lain. Bus yang terguling mengangkut 28 orang calon jemaah umroh. Tidak ada korban luka akibat peristiwa ini. Para penumpang bus dievakuasi ke rumah warga di sekitar lokasi kejadian. Rombongan calon jemaah umroh akhirnya kembali melanjutkan perjalanan setelah sebuah bus pengganti tiba di lokasi dan mengangkut penumpang ke Bandara Raden Inten. PO Tridara ini akan mendahului kendaraan roda dua yang ada di depannya. Dari arah berlawanan datang kendaraan yang kita tidak tahu identitasnya. Sehingganya bus ini, tadi katakan banting setir kembali ke arah kiri. Ada luka ringan, tapi tidak sampai sejauh luka berat. Dan rombongan ini dapat melanjutkan perjalanan kembali bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh. Tetap bisa jalan dengan menggunakan bus pengganti. Terima kasih. Terima kasih.